Gak bisa dong Masa Lemanter lu tolak sih Waktu itu waktu kasusnya Sunan Kalijaga dia tolak perkara kliennya Dodi Sudrajat Halo guys, kenal ini kami dari Juwan Julirin Adhokan Gue Ica, gue dengan Yaldi, gue Kemala Zizi Hari ini tuh kita mau ngapain sih guys? Iya nih, kita mau bahas apa sih? Nah, kalian pernah penasaran gak sih sama kebebasan pengacara buat ngebelak kliennya? Penasaran sih gue, cuman setau gue pengacara itu punya sumpah kalo dia gak boleh nolak perkara kliennya Oh, jadi pengacara tuh gak boleh nolak buat ngebelak kliennya? Eh, bisa tau, bisa. Kok bisa? Gue pernah ada kasus waktu itu waktu kasusnya Sunan Kalijaga dia nolak perkara kliennya Dodi Sudrajat Sama pengacara Bang Adnam Buing waktu nolak perkara nya Gai Samudan sih inget gue Oh gitu, berarti bisa nolak ya? Emang ada dasar hukumnya? Ada dong, itu semua diatur di kode etik advokat Indonesia Salah satunya di pasal tiga huruf A kode etik advokat yang bilang kalo misalnya Pengacara itu boleh untuk menolak kasus atau perkara nya juga sama kliennya Karena misalnya dia ngerasa adanya ketidak sesuai sama hati nurani atau dari keahlian dari pengacara itu sendiri Hmm, contohnya yang kayak tadi lo sebutin tadi Ya, itu yang gue bilang tadi yang Sunan Kalijaga yang dia nolak perkara yang Dodi Sudrajat sama Bang Adnam Buing Karena tuh dia ngerasa perkara kliennya itu gak sesuai sama keahlian sama hati nurani nya pengacara itu sendiri Hmm gitu, nah kalo misalnya contohnya nih ya kayak gue jadi pengacara nih Nah, gue punya calon klien itu tuh ternyata mantan gue gitu Nah, mantan gue sama gue kan kayak berbeda hati nurani gitu kan Nah, itu tuh gue bisa nolak dia tidak alasan itu Gak bisa dong masal mantan lu tolak sih Nih, kalaupun mau menolak kayak gitu Itu kepadahal alasannya Alasannya tuh diatur juga Karena intinya tuh seorang pengacara itu dia gak bisa menolak kalo Misalnya ada perbedaan agama Terus ada perbedaan kepercayaan, suku Nah, itu dia gak bisa nolak Oh gitu Oh gitu, ya kan gue takutnya nanti gue awam mantan gue cel beda Iya Dari cinta sama Bangko Iya Iya Oke Oke Terus tau gue nih guys Nah, pengacara itu kan harus nolak perkara yang gak ada dasar hukumnya Itu juga bener gak sih? Iya bener banget Itu tuh diatur juga di kode etik avokat pasal 4 huruf G Itu diatur jelas disitu kok Oh gitu Nah, gue jadi kepikiran lagi nih Kalo misalnya pengacara dia nanganin banyak kasus gitu ya Nanganin banyak perkara Itu dia bisa jadiin itu alasan gak buat nolak perkara klien baru gitu? Itu gimana sih? Nah, tenang guys Kalo itu sebenernya bisa Jadi pengacaranya kalo lagi banyak perkara yang dia urusin Dan itu overload Nanti kliennya bisa terlantarkan Nah, sedangkan kalo di Dalam undang-undang advokat sendiri itu diatur Kalo menerantarkan klien itu bertentangan dengan pasal 6 butir A undang-undang advokat itu sendiri Oh iya Gue tuh tau deh Waktu itu kan gue juga sempet magang Di kantor pengacar akurat gitu kan Itu kerjanya banyak banget Begitu kayak overload gitu Makanya gue pikir Ini mereka bisa gak sih nolak perkara kayak gitu Kita bisa ya? Ya iya, bener banget Iya, bener banget Oke, oke, baru tau sip Oke, jadi gue simpulin nih ya Kalo misalnya advokat atau pengacara itu bisa nolak perkara Dengan alasan pertama Kalo misalnya perkara tersebut tuh berbeda hati nurani sama dia gitu ya Atau gak sesuai ke ahli dia Nah yang kedua Kalo misalnya perkara itu tuh gak ada dasar hukumnya Itu dia harus nolak Nah yang ketiga Dia harus nolak kalo misalnya dia udah nanganin banyak perkara Jadi biar dia gak ngelantarin klien lamanya atau klien barunya Jadi fokus salah satu gitu ya Iya Oke Gitu Eh BTW guys Gue jadi kepikiran nih Pagis masa pandemi kayak gini nih ya Gue jadi kepikiran nih Tugas advokat tuh kira-kira terganggu gak sih Gara-gara ada pandemi covid kayak gini Itu tuh kira-kira diatur juga gak aja deh Kalo dateng advokat kayak gitu tuh Hmm Bentar, bentar guys Buat kalian yang kepo banget untuk topik tersebut Hmm Kita harus ngapain nih Nah, jadi gini Kalian tetep stay tune aja Nonton podcast kita yang episode kedua Nah kita bakal bahas topik itu Gitu Kita bahasnya dimana tadi? Yang pertama Jula Julidin advokat Oke, dadah Bye Lərni LNERA 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 LNERA